Saya senang dengan banyaknya peserta yang mengirimkan logo ke lomba logo ombudsman kali ini. Dan jumlahnya sampai sekarang terus mengalir, namun sebagian besar masih terjebak kepada formalitas simbol-simbol negara yang seharusnya ini bisa dihindari. Sebagian peserta yang mengirimkan masih bermain dengan warna yang beragam, yang cukup banyak, kemudian sangat rumit dan tidak gampang dicernak. Padahal untuk lomba logo ini idealnya adalah satu harus sederhana, kemudian yang kedua mudah diingat, ketiga bisa muncul di semua platform. Baik itu nanti di tempat yang besar, di gadget, di icon, nah ini yang seharusnya dimunculkan oleh teman-teman. Dan yang terakhir yang saya kira penting adalah filosofinya harus kuat, mencerminkan simbol dari lembaga ini. Dan saya kira itu yang belum muncul pada lomba kali ini.